Momen idul adha merupakan salah satu momen untuk makan-makan bersama-sama. Hari ini kami berkesempatan langsung untuk belajar cara mengolah daging dari ahlinya. Ini chef daging kambing, kita akan olah hari ini. Kali ini daging kambing akan diolah menjadi kambing lada garam. Hidangan ini dipilih karena praktis dan dapat menghilangkan bau khas daging kambing yang biasanya kurang disukai. Ada pun bahan yang diperlukan adalah kapulaga, kunyit, cinten, ketumbar, kayu manis, dan cengkeh. Daging kambing diungkep bersama rempah-rempah ini selama satu hingga dua jam. Selanjutnya tumis tepung roti, cabai, garam, dan dicampur dengan daging kambing yang telah goreng. Bisa juga dari lemon, jadi air lemon, bisa juga dengan jahe, bisa juga dengan rempah-rempah yang kuat. Menurut ahli Gizi Ati Nironawati, sebaiknya hindari kombinasi daging dan lemak. Dan yang juga penting, hindari mengkonsumsi daging secara berlebihan. Sebaiknya porsi lemaknya jangan terlalu banyak, kemudian diolahnya jangan terlalu lama, kayak rendang kan bisa jam-jaman ya. Kemudian penggunaan santan juga, kalau bisa dihindari. Ati menambahkan saat mengkonsumsi daging kurban, sebaiknya lengkapi dengan sayuran dan buah-buahan, agar lemak dari daging diseimbangkan dengan serat. Nur Aspasia, Nedi Pranedia, Jakarta